selamat menikmati jadi seperti yang kita ketahui bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh masa jenis, oleh percepatan gravitasi dan juga oleh kedalaman nah alat peraga kita kali ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis yang diterima suatu benda dalam kedalaman tersebut alat bahan yang digunakan cukup seterhana, yang pertama adalah selang, selang kecil atau selang akuarium ini kemudian ada karton sebagai landasannya dan juga air yang diberi pewarna kemudian kita rangkai alat dan bahan seperti tampak pada video yaitu dengan memposisikan selang membentuk U seperti ini kemudian kita mengisikan zat cair berwarna, disini adalah air yang kami beri pewarna untuk menjadi indikator tekanan hidrostatis pada zat cair dan di sebelah sampingnya ini adalah zat cair, air biasa nanti kita akan memanipulasi kedalaman untuk melihat pengaruh kedalaman terhadap tekanan yang dihasilkan kemudian pada kondisi normal atau sebelum alat peraga ini kita hubungkan dengan air yaitu dengan menghubungkan ujung selang satunya yaitu ujung selang ini kita masukkan ke dalam zat cair maka ketinggian zat cair pada selang ini atau zat cair pengisi ini ketinggiannya adalah sama atau sejajar nah, nanti indikatornya adalah kita memasukkan selang ujung selang yang satu ini ke dalam zat cair dan kita mengamati perubahan ketinggian yang terjadi pada zat cair pengisi pada selang baik, rekan-rekan semua kami akan langsung mendemonstrasikan kita akan masukkan ujung selang ini ke dalam zat cair ini untuk kedalaman yang dangkal kita akan masukkan untuk kedalaman yang cukup dangkal dulu kita masukkan nah, kita lihat bahwa pada kedalaman ini ya, dalam keadaan cukup dangkal ini ketinggian zat cair pengisi pada selang mengalami perbedaan nah, selisih ketinggian ini yaitu disini kita lihat selisih ketinggian ini jadi ini adalah selisihnya merepresentasikan atau menunjukkan tekanan yang diterima ujung selang pada kedalaman ini yaitu sebesar selisih zat cair pengisi pada selang jadi, pada kedalaman yang cukup kecil maka tekanan yang diterima atau selisih ketinggian yang terjadi maka cukup kecil juga ini menunjukkan pada bahwa kedalaman yang tidak cukup dalam itu tekanannya ada tekanan tapi masih relatif lebih kecil jika kita memasukkan ujung selang ini semakin dalam nah, kita lihat ujung selang berada di posisi ini yaitu disini nah, kita lihat bahwa disini selisih ketinggian zat pengisi selang ini menjadi lebih besar lagi jadi, selisihnya ini sampai sini lebih besar daripada posisi pertama tadi ini menunjukkan bahwa kalau kita meletakkan ujung selang ini semakin dalam maka tekanan yang diterima ujung selang ini juga akan semakin meningkat jika kita memasukkan selang ini sampai ke dasar zat cair atau ke dalam dasar wadah yaitu kita ulangi lagi kita masukkan sampai ke dasar wadah ini maka selisih ketinggian zat pengisi zat cair ini kita tarik garis ke sini ini adalah selisih ketinggiannya selisih ketinggiannya maka akan lebih besar lagi hal ini menunjukkan bahwa pada persamaan tekanan hidrostatis P sama dengan Rho kali G kali H bahwa kedalaman berbanding lurus dengan tekanan semakin dalam posisi suatu benda dalam zat cair maka tekanan yang diterima oleh benda tersebut dari zat cair akan semakin besar nah dalam alat peraga ini besarnya tekanan yang diterima ditunjukkan dengan selisih ketinggian pada zat pengisi selang ini nah jadi ini adalah alat peraga sederhana yang menunjukkan hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis baik rekan-rekan semua terima kasih telah menyimak dan menonton video ini semoga bermanfaat dan semoga alat peraga sederhana ini dapat kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing terima kasih kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih